selamat menikmati selamat menikmati apa sih itu kewajiban simak ya jadi anak-anak soli dan soliha hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab kemudian nih ya hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang loh kenapa tuh? karena anak-anak ya karena kita harus melaksanakan sesuatu supaya mendapatkan sesuatu tidak boleh nih kita hanya ingin menuntut atau kita hanya ingin mendapatkan sesuatu tapi kita sama sekali tidak melaksanakan sesuatu jadi ya soli dan soliha hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang kita melaksanakan dan juga kita mendapatkan ya kemudian apa sih menghemat energi itu? menghemat energi yaitu tindakan mengurangi penggunaan energi jadi bukan kita tidak boleh menggunakan energi ya tapi kita harus mengurangi penggunaannya kita harus memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya dengan cara nah salif beri contoh ya ketika kita sudah mendapatkan hak ya kita sudah mendapatkan hak dalam penggunaan energi jangan lupa kita juga ada kewajiban yang harus kita laksanakan ya kita ada kewajiban yang harus kita laksanakan dalam menghemat energi apa itu? yang pertama adalah mematikan TV ketika sudah tidak ditonton kemudian yang kedua tidak berlama-lama di depan komputer ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita maka segeralah segeralah mematikan komputer atau laptop tersebut kemudian mematikan atau tidak menyalakan lampu pada siang hari dan mematikan keran air jika sudah tidak digunakan jadi begitu ya hak kita adalah mendapatkan energi ya dan kita jangan lupa kita juga memiliki kewajiban dengan cara yaitu mengehemat energi dan di buku kalian halaman 13 ya setiap orang berhak mendapatkan air bersih untuk itu setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik ya kita sudah mendapatkan hak yaitu air bersih kemudian jangan lupa kita juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik dengan cara contohnya yaitu gambar A membersihkan sungai dan gambar B menutup keran jika air di bak telah penuh gambar A ini yaitu ada kerjasama atau gotong royong ya kerja bakti membersihkan sungai ya mereka bersama-sama membersihkan sungai apa sih manfaat kerjasama di lingkungan masyarakat yaitu yang pertama manfaatnya adalah hidup semakin rukun yang kedua hidup nyaman dan tentram yang ketiga pekerjaan yang berat terasa ringan jadi baiklah teman-teman soli dan soli untuk memperkuat pemahaman kalian dari apa yang sudah usah saya sampaikan tadi ya yuk kita kerjakan halaman 13 apa itu hak dan halaman 14 apa itu kewajiban oke kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing kemudian kalian foto dan di upload di google classroom ya usah zah tunggu loh tugasnya ya usah zah alif tunggu pengiriman tugasnya oke sekian dari usah zah alif banyak banyak salah dan banyak kurangnya usah zah mohon maaf ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di kesempatan berikutnya sampai jumpa di kesempatan berikutnya sampai jumpa di kesempatan berikutnya selamat menikmati